Good morning semua Sobat Sekultan Hari ini kita bakal Sama-sama ngebahas soal sistem filtrasi Yang ada pada kolam Canabarka ini Jadi banyak yang tanya Sama saya dan saya males banget Nge-review ini karena Ini letaknya agak susah ya untuk di-review Nah kalau teman-teman tau Saya punya Balkon dari lantai satu ini Untuk menikmati kolam ini Dan sebenarnya Filternya kita taruh tepat di bawah Balkon ini Di sini Ada kacanya nih Jadi untuk Akses ke sana kita harus ngerangkak Atau terjun ke dalam kolam Tapi untuk sistem filtrasinya sendiri Saya bisa jelaskan Karena kebetulan Saya ada proyek baru nih mau bikin Kolam kura-kura Dan kita akan gunain Sebuah filter kanister yang menggunakan Sistem yang kurang lebih sama Ini ada tiga chamber ya Kalau kita lihat Dikutuk sama kaca masing-masing Kurang lebih dalamnya Satu meter Sedalam kolam Terus ini Panjang kali lebarnya Mungkin Satu koma dua meter Kali satu meter Per chambernya Nah guys Kita akan sama-sama nih Ngebicarain tentang sistem filter Yang dipakai oleh Rest zone extreme kanister ini Karena sebenarnya Menggunakan prinsip kerja Yang sama dengan kolam Canabarka ini Boxing ya Boxing ya Boxing ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sebentar ya saya buka ya kepala canisternya udah kebuka kita akan lihat nih sistem chambernya seperti apa sebenarnya kalau resin tipe ini ada 4 chamber ya kalau kita punya di kolam itu cuma 3 nah busa putih ini kita gak punya di kolam tapi kalau yang ini kita ada percis nih kayak gini nih soalnya saya pernah pakai canister tipe yang lebih kecil sistemnya sama percis jadi ini sistem pertama ini busa biofilter kayak begini ya nah ini kita pakai di kolam kita chamber pertama ukuran 50x50 penuh itu volumenya kurang lebih 1,2 meter kubik jadi penuh kayak begini di kolam kita dan chamber keduanya itu kita isi dengan ceramic ring kayak begini ya ini gampang banget murah banget bisa dibeli Tokopedia dan kayaknya semua orang yang bikin aquarium pakai kayak beginian ya ceramic ring ini gunanya sebagai kayak rumah bakteri itu untuk menguraikan sisa-sisa makanan dan dari ikan-ikan atau fauna lainnya in our case kura-kura gitu ya nah jadi chamber ketiga ini isinya bioball bioball ini sama kayak ceramic ring gunanya kayak sebagai rumah bakteri baik untuk mengurai sisa makanan dan kotoran fauna sehingga airnya bisa tetap bersih dan jernih gitu jadi kurang lebih itu yang kita terapkan di sistem filtrasi kolam canabarka busa ceramic ring lalu bioball terus tentunya invest di pompa yang baik sehingga sirkulasi kolam bisa tetap ada gitu ya kalau resin ini sendiri udah ada pompanya sih jadi udah tinggal pasang terus yang kerennya dari resin tipe ini ini di tengahnya ada lampu UV ini penting banget buat yang bikin tank karena kebanyakan orang yang bikin tank pasti ada masalah sama alga atau lumut lumut apa lumut jahat lah ya buat aquarium yang bikin kolam keruh dan ijo-ijo gitu bahkan kalau yang udah parah banget airnya juga bisa ikut hijau atau kuning oke kita masukin ya untuk yang mau liat UV nya ya keren banget ini sebelum melupa UV light ini memang solusi untuk membunuh alga nya tetapi sebaiknya tidak terinstall langsung di dalam tank karena fauna atau ikan yang terekspos dalam waktu yang lama itu bisa jadi buta jadi sebaiknya memang UV light ini dimasukinnya ke dalam filter air atau selang-selang air gitu ya dan ini perbandingan ukuran size antara IF-2800 nih untuk proyek tank kura-kura kita 1200 liter dan IF-1600 yang kita pakai selama ini untuk ukuran tank 400 liter sekian penjelasan dari saya mengenai sistem filtrasi di kolam ini ini habis diguyur hujan kolamnya cukup deras jadi sedikit butek tapi biasanya dalam setengah jam satu jam sudah jernih kembali ya thank you jangan lupa video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk support channel ini thank you